sobat youtube kita bertemu kemari seperti janji saya pada video sebelumnya nah untuk hari ini kita akan unboxing dan sedikit review lah untuk mikrofon ini untuk boxnya di belakang komputable with smartphone, tablet, dlsr, kamera, consumer camcorder, audio recorder dan sebagainya ini frekuensi, sensitivitas, signal noise dan sebagainya mungkin saya cip rambut pak untuk frekuensi segala macamnya ini ada plugnya 3,5 mm trs ntrs konektor beratnya 86 gram oke ini nah perlu diingat teman-teman ini berdasarkan info biasanya ini ada yang palsu ya maksudnya KW lah disini bisa nanti bisa coba di kita lihat di webnya oke oke langsung saja mungkin kita langsung unboxing untuk mikrofon berikut nah ini sobat di dalamnya kita lihat ada beberapa buku kartu garansi dari distributor dan customer ini oke disini tertulis garansi 1 tahun pd oke kurang jelas ini ya PC moda andalan oke kemudian ini kartu garansi ini tertulis jensien jas auto industrial kartu garansi dan ini ini buku panduannya ini sebagian udah tercantum di dalam boxnya nah ini nah ini ini adalah isi di dalamnya ada kabel 2 holder ini nama unit mic nya oke ini untuk konektor payan phone oke ini untuk pendapatan di kolesu ya sobat ya ini pilas sudah support oke ini yang pertama kita lihat ada kabel seperti ya tercantum di buku tadi ini nah ini kabelnya kabel ini satu untuk ke smartphone oke smartphone yang satu ini untuk ke microphone sendiri oke kabelnya yang pertama ini ada satu lagi kabel ya ini biasanya untuk yang ke microphonenya nih ini yang ke misalnya kamera mirrorless atau mungkin di rsr ya oke ini kabelnya dua yang ketiga ada nih holdernya oke ada holder ada holder ini sama seperti kemarin yulensi ada untuk bracket nih ya 1.4mm dan untuk di kotsu oke yang ketiga ini yang ketiga ada ada pouch ya ini seperti kantong untuk menempatkan mixnya mungkin juga oke pengalaman lah paling nggak ini apa lagi nih oke ini yang oke ada bulu kucing nih sobat ya kucing apa nih kucing angora atau kucing kampung nih nah ini biasa disebut dengan dead cat ya sobat ya dead cat ini fungsinya sebenernya untuk mengurangin bila ada kita di odor ada angin nah ini bisa mengurangin seperti disesan angin lah paling nggak akan meredan oke ini bisa dicopot sobat ketarik 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 rontok juga ya kayak kucing angora juga nih kayaknya oke kemudian ini unitnya sendiri mixnya tertulis oh ya ayy mm1 nah bahasa ini saya kan Boya bymm1 ya kembangnya saja nah ini mixnya nah nanti mungkin kita coba untuk di luar ruangan atau di dalam ruangan bagaimana hasilnya oke dan ini apa nih oke sedikit kecil ya jangan salah nih nanti dikira gula pula nih oke jadi nanti kita tes pakai handphone yang tadi yang buat handphone nah ini nanti kita coba pakai handphone dan ini ke microphone jadi begini kita pasang nah ini untuk ordernya mana di sini kali ya oh keras juga nih oke nanti kita coba ke handphone oke nanti coba di dalam ruangan dan luar ruangan deh biar tahu bedanya nih oke nanti kita tes ya oke sebelum kita tes ini sebenarnya ada satu lagi nih paket nah sebenarnya kemarin sih pembelian goya ini ada gratis satu benda di dalam box itu tapi sebenarnya sih saya rasa sih bukan gratis karena di toko yang sama dengan harga kita microphone ini dengan benda tersebut di dalamnya itu lebih tinggi harganya dibandingkan dengan mic ini yang terpisah dengan benda tersebut masih di dalam toko yang sama ya jadi sebenarnya sih menurut saya bukan gratis lah bentuk cuma bahasa marketing aja jadi mic nya ini digabung dengan benda tersebut jadi dibilang beli ini gratis nah benda tersebut di dalam tuh mungkin penasaran benda apa tuh nanti kita buka ya setelah mungkin di belakang video ini lah di video terakhir ini jadi jangan lupa ya untuk nonton sampai akhir oke sobat youtube berikut adalah suara saya tanpa menggunakan microphone eksternal yaitu microphone boya nah disini kebetulan saya di dalam ruangan tapi dengan tidak terbuka ya nah nanti bisa dibandingkan dengan suara saya dengan memakai microphone tersebut oke coba kita pasang untuk microphone boya tersebut nanti coba sobat bandingkan oke sobat youtube berikut adalah suara saya di handphone dengan menggunakan microphone eksternal boya nah disini bisa dibandingkan dimana suaranya apakah ada perbedaan dengan tanpa menggunakan microphone tambahan ini oke mungkin segitu saja perbandingan di dalam ruangan atau di indoors mungkin kita coba nanti di outdoor ya sobat jadi bisa kita bandingkan juga dengan memakai dead guard atau tanpa dead guard suara di outdoor oke sekian dulu halo halo sobat youtube sekarang saya sudah di luar ruangan nah disini sebenarnya ada angin semelir-semelir oke ini suara tanpa menggunakan mic eksternal ya oke apakah suara yang cukup jelas tanpa menggunakan mic eksternal apakah ada suara angin berembus oke nah nanti kita bandingkan dengan memakai buya dengan dead guard terpasang oke nah sobat sekarang sudah saya pasang mic buya dengan dead guard terpasang ya oke apakah masih terdengar ada hembusan angin atau mungkin suara-suara motor gergaji atau yang lainnya oke ini mic nya menghadap ke saya nah itu ada suara motor apakah dengeran bisa sobat bandingkan ya ini suara dengan dead guard terpasang dan posisi di outdoor oke sekarang kita kembali ke box nah berjanji saya kemarin akan ngasih tahu sebenarnya apa sih di dalam box ini yang dibilang gratis alas free di saat kita membeli mic eksternal boyah oke mari kita rapi sama nah ini sebuah tripod ya ternyata teman-teman oke mari kita lihat tripod tersebut hmm sampai merah ya ini lumayan sih sebenarnya buat pakai sehari-hari ini ini walau sebenarnya dibilang free tapi sebenarnya sih tidak free ya karena ada perbedaan harga ini adalah antara mic microphone punya tersebut dan microphone plus tripod ini ya gini aja seperti tripod biasanya ada pergerakan kanan kiri di kaki yang namanya juga tripod ya pasti di kaki nah itulah isi dari paket bersama sedikit review antara led bulansi dan mic eksternal dari boyah jangan lupa subscribe like dan share untuk video-video selanjutnya oke see you next time ken adit en tangan nah selamat menikmati